Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya siswa di tutorial akuntansi dan pepajakan pastinya Dan teman-teman pada kesempatan hari ini saya coba membuat simulasi perhitungan PPH26 Warga negara asing atau ekspatriat Jadi nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya PPH26 dan perbedaannya seperti apa dengan PPH21 Kita langsung saja Buat teman-teman mau dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya Oke perhitungan PPH26 Kita cek dulu apa itu PPH26 Baik Setiap orang yang menerima penghasilan menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Dikenai pajak atas penghasilan Tak terkecuali warga negara asing atau WNA Yang bekerja dan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Mereka dikenai pajak PPH Pasal 26 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPH Pasal 26 adalah Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri Dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia Jenis penghasilan wajib pajak luar negeri yang dikenai pajak PPH Pasal 26 Apa saja Yang pertama penghasilan bruto atas Dividen Bunga termasuk premium Diskonto Dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Hadiah dan penghargaan Pensiun, dan pembayaran berkala lainnya Keuntungan karena pembebasan hutang Itu yang pertama dari penghasilan bruto Yang kedua dari perkiraan penghasilan neto Dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia Penjualan saham Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri Karyawan asing atau ekspatriat di perusahaan dikenai pajak penghasilan PPH 26 Sebab menerima gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan Karena itu perusahaan diwajibkan memotong pajak PPH pasal 26 atas penghasilan tersebut Jadi kali ini kita fokus untuk menghitung PPH karyawan ini atau ekspatriat atas WNA Siapa pemotong PPH 26? PPH 26 dipotong oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT dan perwakilan luar negeri lainnya Yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT Individu WNA dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri dan dikenai PPH 26 Apabila tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun Jadi kita fokus untuk ekspatriat yang tinggal di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari ya teman-teman Karena saat WNA tersebut melebihi 183 hari maka jatuhnya dia bukan PPH 26 tetapi PPH 21 Nah apa beda PPH 26 dan PPH 21? Jadi meskipun sama-sama merupakan pajak penghasilan PPH 21 dan PPH 26 diterapkan untuk subjek pajak yang berbeda PPH 21 adalah pajak penghasilan terhadap subjek pajak orang pribadi dalam negeri Sedangkan PPH 26 merupakan pajak terhadap subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan ketentuan WNA tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun Dari mana didapatkan PPH 26? Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tarif pajak penghasilan PPH 26 secara umum adalah 20% Baik yang dikenakan terhadap penghasilan bruto maupun perkiraan penghasilan neto Namun tarif pajak untuk ekspatriat dari negara-negara yang menandatangani traktat pajak atau tax treaty Atau yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda P3B dengan Indonesia Berlaku tarif PPH 26 khusus yang biasanya lebih rendah dari tarif normal Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerjasama atau ada jalinan kerjasama bilateral seperti itu Biasanya mereka ada penandatanganan tax treaty atau kesepakatan seperti itu ya Jadi untuk perusahaan negara-negara yang sudah bertanda tangan untuk tax treaty tersebut biasanya tarifnya lebih rendah Dengan demikian rumus perhitungan PPH 26 warga negara asing adalah penghasilan bruto dikali 20% Atau jika dia sudah ada hubungan kerjasama bilateral Maka penghasilan bruto-nya dikali dengan tarif tax treaty yang tadi lebih rendah tarifnya itu Nah contoh kasus Mr. John merupakan pegawai asing dari negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia Bekerja kurang dari 183 hari dan di bulan September 2019 menerima gaji 2.200 USD Kurs menteri keuangan pada saat pemotongan adalah 14.072 untuk 1 USD Perhitungan PPH 26 atas penghasilan Mr. John atau Mr. X ini adalah penghasilan bruto gaji sebulan Jadi penghasilannya dalam 1 bulan 2.200 dikali rate rupiahnya 14.072 Jadi total penghasilan Mr. John tadi adalah 30.958.400 Langsung untuk PPH 26 nya adalah 20% dikali penghasilan tersebut Atau 30.958.400 sama dengan 61.91.680 Jadi pajak terhutang yang harus dibayar oleh Mr. John adalah sebesar 6.191.680 Jadi sebenarnya simpel sekali untuk perhitungannya Buat teman-teman mudah-mudahan ini berguna ya Buat sebagai gambaran Dan mungkin itu saja Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh